Dodi tadi sempat bilang katanya C3 itu 2 juta C2 itu 3 juta Berarti kurang lebih Pak Dodi habis 5 juta Apakah uang yang untuk kepelatihan itu sudah kembali ke bapak dari pertandingan bapak jadi wasit? Kalau misalnya belum Pokoknya fisik saya tidak mendukung untuk saya menjadi wasit Terus saya tidak bisa jadi wasit Berarti saya rugi dong Jadi dengan kata lain Pak Dodi belum siap fisik untuk jadi wasit Dan belum siap mental untuk jadi wasit Selamat datang di Mas Kuning Podcast Oke Pak Wardori apa kabar? Oke Alhamdulillah Alhamdulillah baik Kesibukan akhir-akhir ini apa? Ya kalau terakhir ini itu mengikuti Piala Gubernur Piala Gubernur sebagai? Sebagai wasit Wasit sepak bola seperti itu ya? Asisten wasit Oke teman-teman Mas Kuning Oficial Di pagi kita hari ini saya kedatangan tamu Kedatangan tamu mystery guest Beliau ini adalah guru sekaligus ada prestasi di bidang olahraga yaitu sepak bola Kita ulik-ulik tentang karir dia di dalam sepak bola Sebelumnya Pak Wardori Bapak Wardori ini kan tinggal di bisa dibilang di dusun ya Nah dusun itu lebih fokus atau lebih populernya di olahraga bola volley Kenapa Bapak beda sendiri di sepak bola seperti itu? Ya kalau awalnya ya dari dulu olehnya seneng main sepak bola Dari kecil mungkin dari SD lah sudah bermain bola Akhirnya ya sampai sekarang masih main bola juga terutama jadi wasit sekarang Oh seperti itu Tapi sekarang seperti ini Kalau memang dari dusun atau dari kampungnya itu tidak punya fasilitas Bagaimana Bapak bermain sepak bola? Ya memang kalau di daerah dusun saya terutama itu Nggak ada lapangan bola Karena ya kita itu tadi hobi Jadi kita mencari lapangan entah di desa tetangga Atau bermain di lapangan yang sedikit terbuka Kayak contohnya kan di lapangan pabrik itu kan luas biasanya untuk jembur padi Nah sering main di situ kalau nggak ada fasilitas lapangan Kalau misalkan kita main di tempat fasilitas padi Berarti nunggu satu tahun sekali atau satu tahun dua kali seperti itu? Ya nunggu kalau sudah nggak ada kegiatan yang di pabrik itu ya baru bisa main dipakai lapangan itu Sebelum masa di pabrik itu bisa dipakai Bapak mainnya di mana? Ya itu tadi yang awalnya tadi Biasanya ya merantau kayak gitu Mereka main di kampung lain Di kampung desa tetangga Kalau memang main di desa tetangga Berarti memang dusun atau Bisa dibilang kalau di sini tiuh ya Itu memang nggak nyupot masalah sepak bola ya? Ya bukan masalah karena nggak ada nyupot Tapi karena ya keterbatasan lahan Nggak ada kalau di desa kami itu Nggak ada lagi lahan untuk yang dibikin Yuk fasilitas olahra contohnya yang lapangan luas lah yang sepak bola itu Nih pertanyaan Biasanya ya biasanya orang itu tumbuh Ya basic olahraganya itu tumbuh pada saat lingkungannya itu Men support Contoh misalkan ada anak yang lingkungannya itu bola volley Otomatis anak ini bisa suka tentang volley Nah bagaimana dengan Anda? Kalau Bapak ini misalkan di lingkungannya bola volley Kenapa Bapak terlahir sebagai orang olahraga sepak bola? Seperti itu Pak Tolong jelaskan Pak Ya memang kalau di dekat rumah aku itu memang banyak rata-rata Ya main poli Sama main bulu tangkis Di situ kan ada juga lapangan bulu tangkis Tapi kan karena kita dari kecil mungkin sudah hobi lah Dari SD, SMP, SMA Ya terus sampai sekarang masih hobi di Guluti apa Permainan sepak bola itu ya Tetap itu Awal Awal Bapak suka sepak bola? Entah Pokoknya Olehnya dari awal dari kecil itu Dulu itu main ya di lapangan Becek-becek Jadi ya seneng lah Apalagi ke masa anak-anak itu kan Masa Masanya bermain Makanya Di situ Jadi main bola terus Olehnya enak main bola itu Apalagi yang menantang Terutama sepak bola itu kan Jadi Ya hobi seneng Kalau Bapak nyari olahraga menantang Ikut bila diri dong Enggak Itu apa Terutama enggak seneng Enggak hobi juga Enggak hobi Oke Berarti menantang menurut Bapak itu adalah menantang pada saat mental ya Pak ya Iya Mental Oke Seperti ini Pak Contohnya saya ini kan Bisa dibilang basic saya sepak bola juga nih teman-teman Basic saya sepak bola Saya lahir di lingkungan sepak bola Seperti itu Saya tumbuh di lingkungan sepak bola Makanya saya jadi atlet sepak bola Nah bagaimana dengan Bapak Apakah Bapak merasakan Kesulitan Punya basic sepak bola Tapi di lingkungan Olahraga voli Seperti itu Ya jelas Kalau untuk basicnya terutama Ya masalah fasilitas lah Di situ kan Ya fasilitas Lapangan lah Oke Lapangan ya enggak ada Apalagi bola Ya jarang Ya kadang dulu Malah main pakai bola plastik Iyo Banyak Ininya apa Suka dukanya Kalau bermain bola itu Oke 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 Dari SD sampai sekarang Bisa dibilang ya Sampai sekarang Kejuaraan apa saja yang pernah Bapak ikuti Kalau masalah dalam sepak bola Ya kalau Terakhir saya masih Apa bermain Sebagai pemain bola itu Ya main di Apa ya Kemarin itu Piala Liga Oku Timur Liga Oku Timur Ya benar sekali Liga Oku Timur Yang terakhir itu 2019 Liga Oku Timur Itu yang terakhir Untuk jadi sebagai pemain bola Kalau sekarang Cuma pemain amatilah Yang main-main di Dosen ini Main di Dosen-dosen Disinilah Kalau Nih Menurut Bapak Seluruh pertandingan Bapak Yang pernah Bapak ikuti Pertandingan mana Yang mempunyai Momen spesial Untuk Bapak Ya kalau yang dilihat Momen yang spesial Terutama untuk Karir aku ini Ya waktu masih di Harjo Mulyo Waktu tahun 2018 itu Main disitu ada Itu Piala Apa Turnamen Karangcaruna Oke Di Harjo Mulyo Disitulah Yang awalnya Yang Lebih Apa Tertarik Lebih suka dengan Sepak bola itu Jadi waktu itu Turnamen itu Untuk desa Terutama kami kan Membawa Atas nama desa itu Menjuara Tiga bersama Sama Putra Blitang Waktu itu Tiga bersama berarti Ya soalnya Bakhtar 34 itu Sudah dipertandingkan Jadi juara Tiga bersama Oke oke Itu mungkin Momen yang paling spesial Menurut Badi ya Seperti itu ya Nah sekarang seperti ini Kita Kita kembali Ke masa sekarang ya Kalau misalkan Atlet Ya ini teman teman ya Kalau misalkan Atlet itu selesai Jadi atlet Masa atletnya sudah selesai Ada dua pilihan Pasti yang dipilih Yang pertama Kepelatihan Yang kedua Perwasitan Kepelatihan jadi pelatih Perwasitan jadi wasit Nah kenapa Bapak milih Perwasitan daripada Kepelatihan Bukannya Kenapa-kenapa Soalnya kemarin itu Waktu masih jadi Sebagai pemain Disitu Ada mungkin Ada Ya teman lah Tidaknya disitu Sebagai jadi wasit Dia mengajak Kami Untuk bergabung Jadi wasit Di Okutimur ini Makanya disarankan Mengikuti pelatihan Waktu itu Masih Saya masih jadi Permain Di Piala Okutimur Piala Liga Okutimur itu ya Nah disitulah Diajaknya untuk Ngikuti pelatihan Yang wasit itu Makanya Saya sekarang itu Ikut Jadi wasit Di Okutimur Sekarang Oke Nah Itu kan diajak teman nih Diajak teman Bagaimana kalau misalnya Temannya ngajak ke pelatihan Apakah Bapak mau Kalau Untuk sekarang ya Karena sudah Ya sebagai profesi lah Sebagai wasitnya Mungkin cukup sampai Wasit sini lah Enggak Jadi pelatih Enggak maksudnya gini Bapak masih Sebagai atlet Di Liga Okutimur Kemarin ya Bapak ditawari Itu bukan perwasitan Tapi kepelatihan Bapak mau atau tidak Waktu sebelum jadi wasit Oh sebelum Sebelum jadi wasit Kalau mungkin Disitu Ya mungkin Mungkin adalah niat Kalau sekarang juga Kalau nanti Memang rencana sekarang ini Ada Mau buka SSB Oke Mungkin disitu Ada sebagai jadi Pelatih Maupun wasit juga Nantinya Tapi kalau misalnya Mau milih Bapak milih kemana Antara condong ke wasit Atau ke pelatihan Kalau sekarang Ya wasit lah Wasit Bapak Kalau saya baru tahu Wasit sekarang Lisensinya apa Lisensi Asprop Provinsi C2 C2 Provinsi Boleh Bapak Kasih tahu teman-teman Yang ada di rumah Itu untuk lisensi Wasit itu ada beberapa Terus Tahapannya seperti apa Oh ya Oke untuk Jadi wasit itu Yang pertama itu Yang tahapnya pertama itu C3 C3 itu untuk Memimpin wasit Kebupaten Kalau yang kedua Itu C2 Untuk Asprop Provinsi Nah yang Yang pertama itu Yang nasional C1 Untuk nasional Selanjutnya Ada lagi yaitu Wasit IFC Pipa Pipa Terus sudah 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 Jadi ada 4 Golongan seperti itu ya Tapi kalau yang ini Yang C nasional Yang C1 C1 Seperti itu ya Jadi kalau untuk C3 itu Yang memimpin Kabupaten Kota ya Iya kabupaten Contoh Ini mungkin pertanyaan Teman-teman juga Yang di rumah Misalkan kita Ngambil Perwasitannya Itu di Oku Timur Terus kita Ngewasiti di Kota Kelembang Apakah bisa atau tidak Kita ada C3 C3 Tapi kalau itu Tidak bisa Karena disini Kalau kita C3 Termasuk Jadi kita itu Masuk di askap Masing-masing Waktu Ambil pelatihan itu Kan disitu Sudah ada ditentukan Mau dimana Askapnya Apa Askap Oku Timur Atau Askap Di Palembang Jadi disitu Kita bertugasnya Oke Berarti Kalau misalnya C3 itu Fokusnya Ke kabupaten Masing-masing Tidak boleh Luar Kalau C2 itu Kita bisa ke Provinsi kita Misalnya Kita di Sumatera Selatan Berarti kita Fokusnya di Sumatera Selatan Tidak boleh Ke pindah ke lain Kalau C1 Itu Sudah Indonesia Terus Apalagi Pak IFC Kalau Itu Sudah Sudah Internasional Oke Seperti itu Nah Boleh ceritain Pak Masalah Bapak Bapak Pertama Kali Ikut Perwasitan Kendalanya Itu Apa Pak Kalau Kendala Dari awal Itu Terutama Fisik Karena Utama Yang Diutamakan Jadi Wasit Itu Yang pertama Itu Fisik Karena Setiap Jadi Wasit Fisik Yang Bagus Yang Dilihat Terus Dengan Law of Game Peraturannya Itu Harus Menguasai Disitu Tapi Kalau Saya kan tanya C3 nih C3 kan Pak Dodi Baru Baru Selesai Dari Kejuaraan Ya Selesai Dari Liga Oko Timur Kan Fisik Bapak Masih Fresh Masih Seger Itu Kenapa Bapak Ada Kendala Di Fisik Ya Karena Dulu Cuma Main Amatir Terutama Kalau Di Kampung Main Cuma Tarkam Turnamen Turnamen Beda Dengan Kita Apa Yang Ikut Pelajaran Wasit Itu Kan Terutama Pelajaran Itu Harus Kuat Fisiknya Terutama Karena Disitu Ada Yo Baik Sprintnya Terus Yang Lari 10 Kali Itu 10 Kali Putaran Nah Itu Sedikit Sene 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 Biaya Ikut Perwasitan Itu Berapa Dari C3 C2 Dan C1 Kalau Biayanya Kalau Dulu Sebenarnya Tidak terlalu Mahal Kalau Sekarang Sudah Mahal Sudah Naik Setelah Setiap Tahun Tambah Naik Untuk Ngambil Lesensi Baik C3 C2 Sama C1 Kisaran Kisaran Berapa Kalau Untuk Kisaran Yang C3 Sekarang Itu 2 2 2 2 Kalau C2 C2 Rata-rata 3 Juta Berarti Naik 1 Juta C1 Otomatis 4 Sampai 5 Juta Kalau C1 Tambah Itu Tergantung Tiap Kotanya Kalau C1 Biasanya Ada Yang 6 Juta 7 Juta Itu Lebih Yang Tinggi Lagi Ini Kalau Bapak Kalau Bapak Ada Bocoran Kalau Kita Mau Ikut Kepelatihan Bukan Ruasitan Kepelatihan Itu Bayar Berapa Kalau Kepelatihan Kalau Kepelatihan Kalau Untuk Sekarang Belum Belum Tau Belum Ada Bocoran Soalnya Itu Tidak Ada Tapi Kemungkinan Lebih Rendah Atau Lebih Tinggi Dari Perwasitan Kemungkinan Lebih Rendah Nah Kalau Lebih Rendah Kenapa Bapak Ikut Perwasitan Daripada Kepelatihan Kalau Sebagai Jadi Wasit Itu Kan Jadi Profesi Kalau Profesi Kan Mungkin Ada Menghasilkan Setidaknya Disitu Contoh Walau Tidak Untuk Cukup Tapi Setidaknya Adalah Untuk Ini Jadi Pak Dodi Itu Jadi Wasit Bukan Untuk Menjadi Apa Ya Keuangan Pribadi Tapi Hanya Sekedar Hobi Seperti Itu Ya Awalnya Hobi Tapi Sekarang Kalau Ada Kesempatan Kenapa Tidak Karena Disitu Ya Kalau Sekarang Itu Banyak Yang Untuk Wasit Jadi Profesi Apalagi Yang Sudah Nasional Itu Lebih Menjanjikan Gini Kalau Bapak Bapak Bila Profesi Sekarang Saya Minta Bapak Pilih Jadi Guru Atau Jadi Wasit Kalau Bisa Ya Dua-duanya Gak Boleh Harus Satu Itu Untuk Tetap Guru Karena Kita Gak Tau Kedepannya Kalau Jadi Profesi Memang Itu Menjanjikan Tapi Kita Gak Tau Kedepannya Contohnya Kayak Dulu Sekarang Apalagi Yang Sekarang COVID-19 Jadi Otomatis Seluruh Kegiatan Olahraga Di Stop Jadi Contoh Misal Pak Dody Ngajar Sebagai Guru Mungkin Ada Acara Atau Misalkan Ada Ujian Yang Memang Diharuskan Pak Dody Harus Datang Sedangkan Sedangkan Ada Ada Apa Namanya Ada Kejuaraan Yang Mengharuskan Bapak Ikut Perwasitan Dan Honornya Lumayan Bapak Mau pilih Yang mana Jadi Guru Tetap Melayani Anak-anak Atau Ngambil Keperwasitan Yang Uangnya Banyak Kalau Sekarang Tetap Guru Walau Ada Honor Mungkin Memang Mungkin Menjanjikan Yang Misalkan Ada Kegiatan Lain Di Luar Ini Tapi Kita Diutamakan Sebagai Guru Untuk Sekarang Saya Nangkep Tadi Omongan Pak Dody Tadi Omongan Pak Dody Tadi Sempat Bilang Katanya C3 Itu 2 Juta C C2 Itu 3 Juta Berarti Kurang Lebih Pak Dody Habis 5 Juta Apakah Uang Untuk Kepelatihan Sudah Kembali Ke Bapak Dari Pertandingan Bapak Jadi Wasid Kalau Belum Belum Tapi Kan Memang Kita Tak Bisa Menilai Untuk Kembali Dari Uang Itu Tapi Setidaknya Kita Adalah Untuk Kedepan Apalagi Sudah Ada Sertifikasi Panjang Itu Dibawa Sampai Seterusnya Bukan Cuma Setahun 2 Tahun Itu Masih Dipakai Seterusnya Baik Sampai Usia Ya Lanjutlah Itu Kan Masih Dipakai Contohnya Sekarang Wasid Wasid Liga Itu Ya Kalau Menjadi Wasid Fisiknya Masih Kuat Masih Dipakai Tapi Tergantung Itu Karena Fisik Itu Yang Dinilai Kalau Dari Seorang Wasid Itu Walau Dia Masih Muda Walau Dia Nasional Tapi Fisiknya Enggak Bagus Enggak Dipakai Berarti Kalau Misalnya Sudah Tua Fisiknya Sudah Lemah Tidak Dipakai Iya Kalau Fisiknya Enggak Bagus Lagi Karena Di setiap Ada Kegiatan Ada Tugas Itu Contoh Yang Memimpin Suatu Pertandingan Itu Ada Penyegaran Dulu Penyegaran Itu Dinilai Di Sekolah Itu Dinilai Ujian Kalau Mau Naik Kelas Itu Ada Ujian Tapi Kalau Yang Wasid Ini Kalau Mau Bertugas Di Suatu Turnamen Kegiatan Kayak Sekarang Ada Penyegaran Dulu Penyegaran Siapa Yang Lulus Bagus Fisiknya Dia Yang Ikut Untuk Tugas Di Misal Ada Orang Saya Ikut Perwasitan Saya Ikut Perwasitan Terus Saya Sudah Dapat Sertifikat Atau Lisensi Terus Pada Saat Ada Penyegaran Atau Misalkan Ada Kompetisi Yang Bisa Saya Ikuti Menjadi Wasid Fisik Saya Lemah Terus Pokoknya Fisik Saya Tidak Mendukung Untuk Saya Menjadi Wasid Terus Saya Tidak Bisa Jadi Wasid Berarti Saya Rugi Ya Memang Begitu Karena Suatu Pertandingan Itu Harus Yang Diutamakan Fisik Contoh Kalau Misalkan Wasid Tengah Itu Kan Dia Mengikuti Setiap Alurnya Bola Kemana Bola Ya Disitu Tapi Kalau Untuk Pemain Kan Nunggu Nah Beda Dengan Wasid Dengan Pemain Karena Pemain Itu Nunggu Datang Bola Baru Dia Ngejar Tapi Kalau Wasid Itu Harus Di mana Bola Disitu Dekat Dengan Bola Wasid Berarti Dengan Kata lain Wasid Itu Harus Fresh Untuk Setiap Waktunya Waktu Sudah Tua Tetap Harus Fresh Kalau Untuk Masih Aktif Di Dalam Perwasitan Benar Sekali Kalau Sudah Tua Berarti Pak Pak Dodi Harus Ngembalikan Modal Dulu Baru Bisa Jadi Tua Biar Nggak Jadi Wasid Lagi Kira-kira Ada Pengalaman Bapak Selama Penyegaran Atau Selama Pelatihan Perwasitan Peserta Yang Paling Tua Kalau Waktu Pelatihan Apa Penyegaran Pelatihan Penyegaran Kalau Penyegaran Kemarin Ada Yang Senior Dari Kita Kalau Aku Timur Ada Mungkin Umurnya Sudah Lima Puluhan Tapi Masih Semangat Untuk Mengikuti Penyegaran Fisiknya Kalau Fisiknya Memang Sedikit Menurun Beda Dengan Yang Masih Mudah Paling Mudah Bapak Atau Masih Ada Banyak Yang Sekarang Malah Contohnya Kayak Di Oku Timur Saja Untuk Kita Ini Ada Yang Masih SMP SMA Kalau Misalkan SMP Bisa Ikut Ke Perwasi Itu Untuk Pertandingan Seperti Apa Contohnya Kalau Di Kabupaten Ada Kegiatan Yang Sesudah Ini Ada OWSN Nah Disitu Kegiatan Pelajar U13 U12 Itu kan Banyak Nah Disitu Bisa Mereka Untuk Tugas Kalau SMP Dijadikan Wasit Apakah Tidak Diintimidasi Oleh Pemain Seperti Itu Misalnya Pemain Lebih tua Dari Wasit Terus Mental Wasit Mental Anak SMP Seperti Apa Itu Ada Penugasannya Disesuaikan Disitu Iya Disesuaikan Apalagi Kan Banyak Kalau Kayak Di Kota Contohnya Ada U13 U10 Disitu Kan Banyak Kegiatannya Nah Mereka Disitu Yang Untuk Ya Apa Turun Bertugas Untuk Memimpin Suatu Pertandingan Oke Oke Bapak Selama Jadi Perwasitan Sudah Apa Ya Memimpin Beberapa Laga Kalau Untuk Saat Ini Yang Resmi Taruh Yang Ini Yang Terakhir Ini Yaitu Pihal Gubernur Kalau Masalah Yang Untuk Di Tarkam Yang Tarkam Ya Sudah Lumayan Untuk Saat Ini Lapa Lebih Milih Menjadi Wasit Utama Yang Ada Tengah Atau Menjadi Asisten Wasit Kalau Untuk Sekarang Milih Untuk Asisten Wasit Kenapa Jadi Wasit Utama Bukannya Masalah Takut Karena Wasit Tengah Itu Yang Menentukan Suatu Harus Kita Menguasai Suatu Seluruh Pertan Apa Peraturan Dalam Permainan Sepak Bola Itu Juga Harus Fisik Kuat Karena Kita Memimpin Di Tengah Itu Kan Tidak Mudah Harus Ngejar Sana Sini Bola Berarti Dengan Kata Lain Pak Dodi Belum Siap Fisik Untuk Jadi Wasit Dan Belum Siap Mental Untuk Jadi Wasit Kalau Untuk Saat Ini Bukannya Bukan Fisik Kalau Sekarang Untuk Mental Fisik Siap Tapi Mental Tidak Siap Siap Kalau Untuk Fisik Mental Tidak Siap Mental Belum Karena Kita Belum Ada Pengalaman Terutama Baru Kalau Untuk Yang Resmi Terutama Suatu Pertandingan Untuk Aspro Provinsi Itu Baru Sekali Turun Karena Dari Berapa Tahun Ini Kita Ada COVID-19 Corona Ini Jadi Tidak Ada Kegiatan Jadi Belum Banyak Tugas Bertugas Semoga Pak Dodi Sudah Bisa Cepat Jadi Wasit Utama Tapi Pengen Jadi Wasit Utama Kalau Sudah Nasional Sudah Menentukan Kita Mau Di Mana Posisi Contoh Kalau Mau Sudah Ngambil Lisensi C1 Itu Nasional Itu Harus Ditentukan Mau Di Wasit Atau Asisten Wasit Oh Seperti Itu Jadi C3 Dan C2 Itu Masih Umum C1 Itu Sudah Kejurusan Benar Sekali Mau Jadi Wasit Utama Atau Mau Jadi Asisten Wasit Benar Sekali Mau Milih Yang Mana Kalau Saya Sekarang Tertariknya Untuk Asisten Wasit Karena Tugasnya Sedikit Tugasnya Sedikit Larinya Cuma Di pinggir Lapangan Saja Daripada Kalau yang Wasit Tengah Itu kan Kita Mengejar Bola Tapi Kalau di TV Kurang terkenal Asisten Masit Ya Tidak Masalah Tapi Honornya Sama Oh Honornya Sama Kalau Honornya Tidak 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 Satu Juta Honor Asisten Wasitnya Tujuh ratus Kemungkinan Begitu Tidak Terlalu Jauh Beda Momen Pak Dodi Ikut Piala Gubernur Yang Paling Berkesan Pada Ngoas City Salah Salah Angkat Bendera Atau Bagaimana Memang Adalah Setiap Pertandingan Itu Ada Kesalahan Maupun Ini Terutama Yang Angkat Bendera Menunjuk Suatu Arahnya Kita Kadang Miskomunikasi Dengan Yang Tengah Ada Yang Menunjuk Ke Sudut Ada Yang Menunjuk Ke Gawang Itu Disitu Kadang Kita Masih Bingung Masih Ragu Jadi Pernah Sempat Miskomunikasi Pernah Sering Itu Yang Namanya Pertandingan Itu Pasti Ada Setiap Namanya Gak Ada Yang Sempurna Oke Yang Namanya Manusia Itu Apapun Wasitnya Apapun Olahraga Cabang Olahraganya Itu Pasti Mengenai Kendala Wasitnya Karena Masih Manusia Mesin Saja Bisa Rusak Apalagi Manusia Oke Perwasitan Sebenarnya Saya Lebih Tertarik Jadi Wasit Utama Kenapa Mau Milih Jadi Asisten Wasit Masih Agak Kepikiran Kok Mau Jadi Asisten Wasit Asisten Wasit Itu Kurang Dilihat Kalau Misal Masuk TV Kurang Dilihat Kamera Terus Terus Kayaknya Pas Komentator 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 Bila Oh Ini Wasit Ini Wasit Ini Jadi Enak Asisten Wasit Jarang Jarang Di 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 Komen Alah Wasit Utamanya Kenapa Tidak Mau Jadi Wasit Utama Ya Benar Memang Kayak Gitu Kalau Waktu Ada Pertandingan Memang Yang Menonjol Wasit Di Tengah Tapi Kan Disitu Tadi Terutama Yang Fisik Terus Kita Harus Menguas Suatu Pertandingan Tapi Kalau Untuk Asisten Wasit Kan Kita Cuman Tidak Terlalu Apalagi Cuman Lari Di Pinggir Disitu Yang Kalau Saya Menilainya Enaknya Disitu Berarti Sama Kayak Wasit Putsal Nah Balik Lagi Mau Futsal Atau Sepak Bola Ya Benar Ya Tetap Sepak Bola Ini Banyak Cerita Jadi Ikut Perwasitan Atau Kepelatihannya Itu cabang Olahragan Sepak Bola Tetapi Ada Suatu Kompetisi Futsal Misal Atau Soccer Wasit Tersebut Bisa Ikut Atau Bisa Memimpin Laga Itu Apakah Memang Benar Ada Regulasi Seperti Bisa Sebenarnya Enggak Bisa Karena Disitu Ada Perwasitan Ya Putsal Ya Putsal Sepak Bola Disitu Kan Ada Sudah Ada Pelatihannya Juga Lesensinya Wasit Lesensinya Sepak Bola Sudah Beda Karena Saya Lihat Walaupun Di Kota Panembang Itu Sempat Sering Terjadi Jadi Ikut Perwasitannya Itu Sepak Bola Malah Dia Ikut Kompetisi Atau Ikut Eventnya Itu Di Putsal Memang Ya Benar Memang Ada Kemungkinan Kayak Itu Juga Karena Disitu Sepak Bola Sama Putsal Itu Sama Dinawangi Oleh PSI Jadi Satu Dari Suatu Organisasi Disitu Makanya Mungkin Disitu Tadi Karena Sumber Dayanya Kurang Jadi Dipindahkan Bisa Mimpin Putsal Ke Sepak Sepak Bola Perwasitan Putsal Itu Benar Ada Memang Ada Ada Berarti Dengan Kata lain Kalau kita Mengikuti Perwasitan Sepak Bola Atau Perlatian Sepak Bola Kita Bisa Ikut Sepak Bola Bisa Ikut Futsal Bisa Ikut Soccer Sepak Bola Mini Semuanya Bisa Kita Ikuti Seperti Itu Oke Nih Pak Dody Ada Kepikiran Nggak Mau Pindah Cabang Olaraga Ya Tetap Sepak Bola Karena Teman-teman Kita Banyak Dari Pak Kemarin Podcast Kita Yang pertama Itu Dari Pak Azizur Pak Azizur Dari Bola Volley Terus Pindah Kerenang Terus Pindah Ke Tinju Terus Ada Lagi Teman-teman Seperti itu Saya Dari Sepak Bola Saya Pindah Ke Tekwondo Bapak Ada Kepikiran Nggak Mau Pindah Ke Senam Atau Ke Balet Gitu Nggak Nggak Ya Kemungkinan Sepak Bola Sekarang Sampai Seterusnya Kayaknya Tetap Sepak Bola Cinta Mati Sepak Bola Bener Sekali Pengen Tau Idola Bapak Sepak Bola Kalau Idola Internasional Kalau Internasional CR7 Yaitu Cristal Ronaldo Itu Yang Kalau Masih Jadi Sebagai Pemain Dulu Itu Yang Diidolakan Lokal Kalau Lokal Sebenarnya Nggak Ada Kalau Nggak Ada Yang Dipavoritkan Setidaknya Tapi Kalau Yang Ini Kayaknya Yang Disenengi Untuk Lokal Itu Pemain Yang Sekarang Jadi Natulisasi Yaitu Christian Gonzalez Kalau Christian Gonzalez Masih Aktif Nggak Kalau Kayaknya Sekarang Masih Tapi Rata-rata Di Tarkam Dengan Liga Dua Liga Tiga Tidak Masuk Liga Satu Lagi Tidak Karena Itu Tadi Fisiknya Kemungkinan Disitulah Kalau Sepak Bola Itu Mau Jadi Pemain Maupun Jadi Wasit Yang Diutamakan Itu Fisik Yang Diutamakan Dulu Oke Balik lagi Ke masalah Bapak Jadi Atlet Dulu Pernah Ikut Seleksi Kita Kan Di Palembang Walaupun Kita Ke Kabupaten Otomatis Pacuan Kita Itu Ada Satu Klub Yaitu SurijFC Pernah Ikut SurijFC Atau Pernah Ikut Gabung Atau Tanding Atau Bagaimana Kalau Itu Belum Pernah Main Sama Pemain SurijFC Sudah Pernah Belum Pernah Juga Tiba 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 Kala Saya Saya Pernah Main Sama Oktuman Yani Saya Pernah Main Sama Gusnul Muafa Mantan Pemain Pesik Kediri Saya Juga Pernah Main Sama Saya Lupa Namanya Orang Paling Bang Asli Saya Lupa Ilham Jekus Main Saya Sampai Karena Ilham Main Dipon Saya Masih SMP Harapan Bapak Harapan Bapak Setelah Jadi Wasit Ini Pengen Pengen Apa Pengen Bapak Capai Harapannya Kalau Untuk Sekarang Apalagi Kan Sekarang Saya Kan Masih C2 Provinsi Harapannya Untuk Kedepan Lebih Naik Lagi Untuk Levelnya Yaitu C1 Nasional Gak 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 Kepikiran Pengen Pengen Ngembalikan Modal Dulu Di C2 Kalau Kalau Disitu Untuk Ngembalikan Mungkin Walau Dari C3 C2 C1 Itu Belum Pernah Kepikiran Tulus Ingin Ikut Perwasitan Karena Hobi Dan Tulus Senang Melakuin Bapak Tadi Bilang Mau Buka SSB Mau Bukanya Dimana Siapa Tau Ada Teman Suku 2 Mau Ikut Boleh Ikut SSB Bapak Memang Rencana Sudah Lama Mungkin Ada Terkendala Disitu Rencananya Kalau Sudah Covid Sudah Normal Terudah Kegiatan Baik Olahraga Sekolah Sudah Biasa Mungkin Baru Dibuka Itu Di Jati Mulia Pengennya Buka SSB SSB Terkhusus SD Atau SD SMA Boleh ikut Ya Umum Terutama Dari SD Yang Dibuka Itu Yang Diharapan Untuk SSB Itu Dari SD SMP SMA Ini Kita Kan Sekarang Sudah Bisa Dibilang Jadi Tuan Rumah Resmi Tuan Rumah Port Port Tahun 2021 Di Sepak Bola Bapak Ada Ada Apa ya Ada Tugas tersendiri Di Port Kalau Kalau Sekarang Belum Ada Sebenarnya Kalau Kemarin Ada Untuk Dikabari Dari Teman Untuk Bertugas Di Prop Tapi Untuk SK Atau Surat Tugas Belum Ada Kita Tugas Tugas Turun Atau Tidak Untuk Ber Prop Sudah Pasti Tidak Turun Atau Belum Pasti Turun Belum Pasti Kemungkinan Masih Bisa Ikut Turun Entah Mewasit Atau Misalnya Jadi Penitia Seperti Itu Mungkin Itu Saja Pak Dody Terima Kasih Atas Waktunya Dari Sini Lanjut Lanjut Main Bola Latihan Terima Kasih Banyak Lain Kali Mungkin Nanti Kita Undang Lagi Ke Podcast Kita Oke Untuk Teman-teman Yang Lain Terima Kasih Sudah Menonton Potes Kita Hari Ini Potes Selanjutnya Akan Kita Undang Orang-orang Yang Berprestasi Di Bidang Selahraga Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh